Sesuai request terms online, akhirnya aku cobain Resto Padang Viral 1 ini, yaitu Payakumbuah punya Bang Arief Muhammad. Aku mampir ke salah satu cabang barunya yang ada di Tebet, Jakarta Selatan. As we know, Bang Arief Muhammad dengan segala ide-ide briliannya menciptakan Resto Padang yang konsepnya cukup unik ini. Katanya Payakumbuah dibagi ke 3 kelas, yaitu Restoran Padang, Rumah Makan Padang, dan juga Warung Makan Padang. Jadi katanya rate harga makanannya juga beda-beda. Nah, kalau yang cabang tebet, ini masuknya apa ya kira-kira? BTW aku pesen minuman khas Padang, yaitu Teh Talua atau Teh Telur, selama ini penasaran banget sama rasanya. Denger namanya Teh Telur, aku kira bakalan amis, tapi ternyata nggak sama sekali. Menurut aku, Teh Talua ini rasanya mirip banget sama Teh Tari, cuma ini sedikit lebih creamy. Seperti Resto Pagi Sore yang kemarin aku review dan sempet rame, di Resto ini juga pakai konsep menghidangkan menu-menu mereka dalam bentuk wrap. Sistemnya masih membuka, berarti membayar. Menu pertama yang aku buka adalah dendeng batoko mereka, yang katanya jadi menu andalan di sini. Selanjutnya aku pilih gulai kikil yang terlihat menarik di antara menu-menu yang ada. Jangan lupa tuang kuah gulainya biar lebih afdol ya. Surprisingly, setelah aku cicip, kuah gulai di Payakumbuah ini lebih masuk ke selera aku, karena rasanya dominan gurih dan hampir nggak ada manis-manisnya. Kalau untuk rempah-rempahnya, sama-sama berasa antara Payakumbuah dan pagi sore. Moment of truth, ternyata si dendeng favorit kalian semua ini bener-bener worth the hype. Pedas, gurih, mantep pokoknya. Dendeng batoko Lado Merah 9 per 10 dari aku. Untuk gulai kikil, aku suka kuahnya, tapi kikilnya B aja, jadi 8 per 10 deh. Nah, kalau untuk kerupuk kulit siram ini, kalian jangan khawatir nggak kriuk ya, karena ini salah satu menu yang made by order, jadi baru dibikin pas kita order aja. Nggak disajiin di awal kayak yang lain. BTV kalau untuk porsinya sendiri, Payakumbuah ini lauknya lebih ke 1 orang 1 porsi. Berbeda dengan pagi sore, 1 porsi lauk bisa untuk sharing sekitar 3 orang. Satu yang mengecewakan dari Payakumbuah adalah nasinya yang nggak tau kenapa nggak pulen sama sekali. Lebih ke perah gitu kayak nasi buat masak nasi goreng. Padahal nasi yang pulen adalah salah satu kunci kenikmatan makan masakan padang, ya nggak? Oke, setelah mbaknya cek apa yang aku makan, dan ini dia bilnya. Ternyata harga per porsi memang lebih murah daripada pagi sore, sesuai dengan porsinya yang memang lebih sedikit. Setelah sampai kos, aku baru inget bisa-bisanya aku pakai baju putih waktu makan masakan padang. Yang mana banyak rempah-rempah yang nodanya bakalan susah hilang kalau nempel di baju putih. Taunya beneran ada dong. Wah, lengan aku kena kuah gulai tadi kayaknya. Padahal seperti yang kita tahu, kalau noda kunyit itu membandel dan susah banget hilangnya. Dan ternyata ada dua noda di bagian lengan sama di bagian perut. Astaga! Baru inget juga kalau kemarin aku habis berhasil bersihin noda menguning dan membandel di mukena aku. Yang mana nggak bisa hilang pakai sabun biasa, tapi bisa hilang pakai loksus fabric cleaner ini. Semoga it works well juga untuk kuah ayam gulai ini. Berharap banget bisa hilang karena ini baju kesayangan aku. Sesuai instruksi, aku rendemnya pakai air panas. Terus aku tunggu sekitar satu jam. Dan mari kita lihat hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta-da! Alhamdulillah, ternyata noda kunyitnya hilang sempurna. Yang ada di lengan maupun yang di perut, hilang semuanya. Gila sih, si loksus ini bener-bener udah terbukti ngilangin dua jenis noda membandel yang berbeda. Besok aku cobain lagi ah eksperimen ke noda berjamur kayak yang ada di lapak aku ini. Stay tuned, thumbs!